Terima kasih masih bersama kami dalam Gompas Aceh. Setelah sejak 4 bulan terakhir, kelangkaan biosolar mulai terjadi di Aceh. Selain adanya pengurangan kuota biosolar di Aceh, kenaikan persentase penggunaan solar juga menjadi salah satu faktor kelangkaan solar subsidi tersebut di Aceh. Kelangkaan solar subsidi tersebut dikarenakan kuota biosolar di Provinsi Aceh mendapatkan pengurangan dari pemerintah. Di Aceh sendiri, pengurangan kuota biosolar tahun ini mencapai 8.201 kiloliter. Sales Area Manager PT Pertamina Aceh, Soni Indro Prabowo mengatakan, kuota biosolar di Aceh tahun 2021 mencapai 373.498 kiloliter. Sedangkan untuk tahun ini, kuota biosolar di Aceh turun menjadi 365.297 kiloliter. Sedangkan untuk pemintaan biosolar di Aceh mencapai 1.000 kiloliter lebih dalam sehari, dan akan meningkat di waktu hari-hari tertentu seperti hari libur, idul fitri, dan hari besar lainnya. Dan di tahun 2022 turun ke 365.297, jadi kurang lebih turun 8.000 kiloliter dalam setahun. Nah ini sekitar 2,2 persen, cuman yang memang jadi kendala di 4 bulan terakhir, di 2021 kemarin, kebutuhan itu meningkatnya cukup drastis. Untuk menyiasati ketercukupan biosolar di Aceh, PT Pertamina Aceh melakukan input nomor polisi bagi kendaraan yang mengisi biosolar. Hal ini dilakukan untuk membatasi kendaraan menggunakan bahan bakar tersebut, juga untuk mencugah terjadinya penyalahgunaan biosolar yang tidak wajar di tengah masyarakat.